Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 7 Bahasa Inggris alaman 166. Nah, ini dia. Kita akan mempelajari untuk membaca masing-masing deskripsi terhadap deskripsi atau penjelasan tentang Indonesia yang dinyatakan oleh masing-masing pembicara. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan membaca, eh mendengarkan, listen, mendengarkan, mendengarkan secara seksama dan mengucapkan masing-masing deskripsi setelah guru mengucapkannya. Kalimat per kalimat. Kedua, dalam grup atau dalam kelompok, kita akan mempelajari membaca deskripsi makna dari deskripsi tersebut. Nah, ini dia. Ini kita akan mempelajari peta Indonesia. Nah, ini petanya. Dan ini penjelasannya. Nah, ini kita akan mengidentifikasi atau menentukan apa yang pembicara sampaikan tentang Pertama, lokasi, kedua ukuran, yang ketiga tentang arsipelago, yang keempat populasi, pulau-pulau nomor lima, enam lautannya, tujuh pegunungan dan gunung api, dan yang terakhir nomor delapan adalah iklim. Kita akan menggunakan sebuah tabel untuk mengerjakannya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Bekerja dalam kelompok, mempelajari dengan sesama contoh dan menyalinnya di buku catatan. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk mendapatkan hal-hal yang detail tentang masing-masing fitur. Seperti, contohnya, lokasinya. Di mana lokasi peta Indonesia. Di mana lokasi Indonesia-nya. Nah, seperti itu. Kita akan menggunakan tabel untuk melakukannya. Ketiga, masing-masing dari kita, kita akan menuliskan pekerjaan kita di buku catatan. Kemudian, membacakannya di depan kelas. Nah, seperti biasa, pergunakan kamus. Ucapkan kata-kata dengan menggunakan tanda baca yang benar. Mengucapkannya dengan keras, jelas, dan benar juga. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, ini dia. Seperti ini. Jadi, lokasinya di mana? Nah, ini berada di antara dua benua. Asia dan Australia. Dan di antara dua lautan. Lautan Pasifik dan Lautan India. Nah, terus Indonesia di Ekuator. Nah, Ekuator itu adalah garis lintang ya. Di tengah-tengah bumi antara utara dan selatan. Itu disebut dengan Ekuator. Nah, ini yang akan kita praktekan. Kita coba lihat. Nah, kita bangga terhadap Indonesia, bukan? Mari kita jabarkan bersama-sama. Nah, ini dia. Mungkin kita gandingkan ya. Antara peta dan deskripsinya. Sehingga jelas. Nah, ini peta. Dan ini deskripsinya. Ini peta yang tadi ya. Indonesia adalah negara yang besar. Terletak di antara dua benua. Apa itu? Asia dan Australia. Ini Australia. Ini dia. Dan Asia-nya di atas. Ini dia. Dan di antara dua lautan. Lautan Pasifik dan Lautan India. Ini Lautan Pasifiknya. Dan ini Lautan India. Nah, seperti itu. Dia arsipelago terbesar di dunia. Jadi, arsipelago itu adalah apa? Nah, kita lihat di kamus. Kamus. Bahasa Inggris. Kamus digital. Mana dia terjemahan? Arsipelago. Arsipelago. Nah, ini dia. Jadi, arsipelago itu adalah kepulauan. Nah, lanjut. Jadi, kepulauan yang terbesar. Ada lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Coba kita lihat. Banyak ini pulaunya ya. Nah, ini dia seluruhnya. Ini Indonesia. Kita memiliki banyak kepulauan. Paling besar adalah Papua. Ini dia. Ini dia. Papua. Ya. Kepulauan Papua. Pulau Papua. Kalimantan. Ini Kalimantan. Kalau zaman dulu namanya Borneo. Sumatera. Ya. Ini Sumatera. Nah, ini Sumatera dia. Ya. Sulawesi. Sulawesi ini dia. Ya. Dan Jawa. Pulau Jawa. Nah, ini dia. Dari kelima kepulauan, Jawa adalah yang terkecil. Tetapi, paling banyak populasinya. Kita bisa menemukan orang dari seluruh Indonesia di Jawa. Jadi, dari orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, semuanya berkumpul di sana. Indonesia di Ekuator. Di garis lintang 0 derjat. Ya. Jadi, ada garis Ekuator di sini. Nah, seperti itu. Ya. Yang ini itu sebagai jalur matahari ya. Dia negara tropis. Ya, negara tropis. Matahari bersinar terang tiap hari. Sehingga membuatnya panas. Dan hanya memiliki dua musim. Musim hujan dan musim panas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi nih. Ini. Nah, ini dia. Bentar. Nah. Nah. Banyak lautan di Indonesia. Laut Jawa. Nah, mana lah. Laut Jawa. Ini dia ya. Ini Laut Jawa. Ini Laut Jawa. Terus, Laut Bali. Nah, ini dia. Kita sini. Arafuru dan Banda. Timur. Lautan Timur. Dan banyak lagi. Jadi, di sini bisa kita lihat. Selat, banyak lautan yang ada di nama lautannya. Kita juga memiliki banyak selat. Seperti selat Sunda. Itu adanya di antara Jawa dan Sumatera. Nah, jadi sekitar di sini. Nah. Lombok. Antara Bali dan Lombok. Nah, di sini. Sekitar sini. Dan banyak lagi. Nah. Coba kamu perhatikan peta yang ada di kelas nanti. Coba lihat. Lebih detailnya ada di sana. Indonesia juga memiliki banyak pegunungan. Kebanyakan dari pegunungan tersebut masih aktif. Dan bisa meletus tiap saat. Kami, kita memang menyebutnya vulkano. Seperti Sinabung dan Merapi di Sumatera. Merapi di Jawa. Dan Lokon di Sulawesi Selatan. Ketika mereka meletus. Mereka mengeluarkan lava panas. Dari Dalam Bumi. Nah. Nah, sampai di sana dulu. Untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermansfaat. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Sampai jumpa. Kami,. Sampai jumpa. Terima kasih.